In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillah walhamdulillah robbil alamin Teman-teman kita sekarang sedang berada dalam di beach camp ya Kita lagi ada acara family gathering bersama ikhwah Dirangkai dengan ta'lim, kajian juga Para ikhwah membawa anak-anak dan keluarga mereka Momen yang sangat berharga Rasulullah s.a.w. sangat menekankan peran orang tua dan keluarga Terkait pendidikan anak-anak Rasulullah s.a.w. bahkan mencontohkan beliau sebagai figur kepala negara Sebagai guru, bagi para sahabat beliau, sebagai suami, bagi istri-istri beliau Sebagai ayah juga, bagi anak-anak beliau Bahkan terkadang sebagai panglima perang karena beliau juga turun berjihad Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu Beliau diriwayatkan Masih punya waktu untuk turun langsung mendidik anak-anak Dalam beberapa momen kita mendapatkan riwayat Ketika dalam suasana jalan-jalan Rasulullah s.a.w. mendidik Ibn Abbas r.a.w. Memberikan wujangan dan nasihat ketika beliau memboncengnya di atas tunggangan beliau Dan itu diriwayatkan langsung oleh Ibn Abbas r.a.w. Kalimat-kalimatnya bahkan dihafal oleh Ibn Abbas Rasulullah s.a.w. ketika itu mengajarkan Jagalah Allah s.a.w. jaga batasan-batasannya Jangan langgar perintah Allah s.a.w. Dan jangan menerjang apa yang menjadi larangan Allah s.a.w. Maksudnya jangan melakukannya Jaga batasan-batasan Allah Nisya Allah s.a.w. akan menjagamu Dalam kehidupan dunia maupun akhirat Ihfadillah hatajituh tujahaka Jagalah Allah s.a.w. jaga syariatnya Nisyaa engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu Menolongmu, membimbingmu, memberikanmu hidayah dan pertolongan Nah di momen-momen seperti ini Andaknya seorang ayah Tidak lupa memberikan wujangan dan nasihat kepada anak-anaknya Ingatkan mereka tentang Allah s.a.w. Perkenalkan mereka tentang Rasulullah s.a.w. Ajarkan mereka adab Tentu dalam acara-acara seperti ini Family gathering Kita banyak acara kebersamaan Makan bersama Disitu orang tua bisa mengajarkan adab kepada anak-anaknya Disamping waktu-waktu bersama itu adalah Waktu yang berharga Ingat yang akan ditanya oleh Allah s.w.t Kelak di hari kiamat Terkait anak-anaknya Adalah orang tua mereka Wahai orang-orang yang beriman Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwasannya Orang tua harus punya waktu yang cukup Untuk mempersamai anak-anak mereka Supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka Memperkenalkan agama Allah s.w.t Memperkenalkan Allah dan Rasulnya Semoga Allah memberikan taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Freundatkan Allah s.w.t selamat menikmati